Jika kalian bertanya apakah manusia mampu membuat mesin waktu, mungkin di masa depan nanti kita bisa. Namun, sadarkah kalian kalau kita sebenarnya bisa melihat masa lalu? Ya, kalian tidak salah dengar. Namun, bukan masa lalu kita atau seseorang yang mampu kita lihat, melainkan, masa lalu alam semesta ini. Maksudnya begini, kita sudah tahu jika benda-benda di angkasa memiliki jarak yang relatif jauh satu sama lain. Kita ambil contoh bumi dan matahari. Matahari adalah bintang utama di sistem tata surya kita, berjarak sekitar 149,6 juta kilometer. Kita semua bisa dengan mudah melihat cahaya matahari. Namun, jika menggunakan satuan tercepat saat ini, yaitu kecepatan cahaya, maka cahaya dari matahari butuh waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi dan mencapai mata kita. Di mana itu artinya, matahari yang kita lihat adalah matahari 8 menit yang lalu. Sehingga, bisa dikatakan bahwa kita melihat masa lalu matahari. Jika sesuatu terjadi pada matahari, kita baru akan menyadarinya 8 menit setelahnya. Hal ini juga berlaku pada benda angkasa yang lain, bahkan dengan bantuan teknologi, hal itu tidaklah berubah. Kenapa satuan cahaya ditetapkan sebagai satuan tercepat? Ya, pada dasarnya, cahaya adalah materi yang tidak memiliki masa, karena tidak memiliki masa itulah yang membuat cahaya tidak terpengaruh hambatan apapun untuk merambat, sehingga dapat menghasilkan kecepatan 300 ribu kilometer per detik. Maka dari itulah kecepatan cahaya juga digunakan menjadi satuan jarak untuk menentukan seberapa jauh benda angkasa di alam semesta ini. Lalu bagaimana dengan objek terjauh saat ini yang bisa diamati manusia? Ya, sama saja. Perlu diketahui, objek terjauh yang teramati saat ini, dengan kecepatan cahaya sekalipun, membutuhkan waktu 13,4 miliar tahun untuk bisa kita lihat. Sedangkan alam semesta ini, menurut ilmuwan dan para astronom, diperkirakan berusia 13 sampai 14 miliar tahun. Bisa dibilang, objek terjauh saat ini, adalah objek dari masa awal terbentuknya alam semesta, dengan kata lain, kita melihat masa lalu alam semesta ini, yakni, pada saat setelah terjadinya Big Bang. Fakta ini sangat penting bagi para ilmuwan untuk memahami dan mempelajari bagaimana alam semesta ini terbentuk. Di masa depan, sangat mungkin bagi kita dengan kemajuan teknologi, kita bisa melihat objek yang lebih jauh lagi. Semoga informasi ini bermanfaat, like jika suka, dan sampai jumpa di video berikutnya.